Menko Polhukam Mahfud MD memumumkan status hukum Nur Hayati Kaur Keuangan Desa Citemu yang dijadikan tersangka akan dibatalkan. Mahfud mengaku telah berkomunikasi dengan Polri dan Kejaksaan. Keluarga Nur Hayati pun menyambut baik pernyataan Menko Polhukam. Keluarga Nur Hayati tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia mereka saat mendengar pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun keluarga Nur Hayati, Kaur Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat ini masih menunggu kepastian atas pernyataan tersebut. Sementara Nur Hayati belum bisa ditemui siapapun lantaran tengah menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Tidak hanya keluarga, bahkan Kepala BPD setempat yang melaporkan kasus dugaan korupsi mantan Kepala Desa Citemu juga menyambut baik pernyataan Menko Polhukam. Pasalnya selama ini kinerja ibu dua anak ini sebagai kaur keuangan dinilai sangat baik. Intinya keluarga biasanya kita udah senang gitu. Berharap secepatnya? Berharap secepatnya. Apa secepatnya? Pecabutan itu? Pecabutan itu. Dan terima secara kertas gitu kan. Apa itu sangat bagus. Makanya dia itu aktif ya. Dalam arti makanya dia itu tidak pernah kenal lelah. Walaupun anaknya terjil, apa itu nggak pernah lelah. Dia aktif di kecamatan, di kabupaten. Semua juga pada kaget Nur Hayati ini jadi tersangkai. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah berkomunikasi dengan Polri dan Kejaksaan. Kasus Nur Hayati akan dihentikan dengan dua opsi. Tinggal soal teknis kan. Apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2 gitu. SP3 itu artinya kejaksaan membalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa karena misalnya belum lengkap atau kurang jelas sehingga nanti jadi P19 lalu SP3. Tapi bisa juga kejaksaan menyatakan ini tidak tepat sehingga dikeluarkan SKP2. Nur Hayati Korkuwanga Desa Cetemu kecamatan Mundu, Cerebon, Jawa Barat tiba-tiba ditelapkan sebagai tersangka. Padahal Nur Hayati menjadi whistleblower dugaan korupsi Rp800 juta mantan kepala desa Cetemu. Nur Hayati menjadi pintu masuk dugaan korupsi setelah ia melapor ke Badan Permusyawaratan Desa. Laporan Nur Hayati pun diteruskan kepala BPD ke polisi. Alih-alih mendapat penghargaan Nur Hayati justru dijadikan tersangka hingga kasusnya viral di media sosial. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toi Skandar INews melaporkan.